Intro Antarkan jenazah keponakan, tangis Ayu Ting Ting pecah Ayu Ting Ting tengah merasakan duka mendalam usai keponakannya Raya Zoltan Fahrizal, anak kedua Asifanuraini meninggal dunia pada Sabtu tanggal 31 Agustus tahun 2024 siang Sebagai tante, Ayu pun ikut mengantarkan jenazah raya ke pemakaman yang tak jauh dari rumahnya Berdasarkan pantauan, Ayu tiba di pemakaman bersama keluarganya Abdul Rozak alias Ayah Ojak, Umi Kalsum, Asifanuraini dan suaminya, Nanda Fahrizal Mereka kompak mengenakan busana serba hitam seolah menandakan duka mendalam yang dirasakan pihak keluarga Sebelum jenazah bayi yang lahir pada tanggal 7 Juli tahun 2024 itu dimasukkan ke liang lahat Tangis Ayu Ting Ting pun pecah Dia menyempatkan diri untuk mengecup wajah raya sebagai salam perpisahan Sebelumnya, Ibu Ayu Ting Ting, Umi Kalsum sempat mengunggah foto tengah berada di rumah sakit Ia berdoa untuk kesehatan sang cucu Raya Zoltan Fahrizal sendiri dikabarkan meninggal dunia pada sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di rumah sakit Amin Angi Amin 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 Amin